Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebijakan, rahai Rekan-rekan media dan para hadirin yang saya hormati Puji syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari yang membahagiakan ini Hari ini adalah hari membahagiakan karena kami akan memiliki kabar baik Untuk ibu, bapak, guru, dan dosen sekaligus adik-adik, mahasiswa, dan pelajar Yakni kebijakan bantuan kota data internet tahun 2021 Seperti yang kita ketahui bersama penyaluran bantuan kota data internet tahun 2020 Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan Bahwa proses belajar-mengajar tetap berlangsung Dan pada saat yang sama juga mencegah penyebaran virus Kesehatan dan keselamatan tenaga pendidik dan peserta didik Selalu dan akan terus menjadi prioritas kami Khususnya di masa pandemi ini Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya keputusan Untuk memulai kembali pembelajaran tata muka Kepada pemerintah daerah dan sekolah Dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah dan sekolah-sekolah Yang sudah memenuhi daftar periksa Untuk segera melaksanakan tata muka Walaupun dengan rotasi dan dengan berbagai macam modifikasi daripada proses pembelajaran Untuk itu kami juga harus terus berupaya hadir bersama pendidik dan peserta didik di masa transisi ini Untuk melanjutkan kebijakan bantuan kota data internet Karena itulah kami akan melanjutkan kebijakan kota ini selama 3 bulan ke depan Mulai dari bulan ini yaitu bulan Maret 2021 Tapi ada sedikit perbedaan Karena kami mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat Untuk meningkatkan fleksibilitas daripada penggunaan kota internet tersebut Jadi di tahun 2021 Kita akan memberikan kota Tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kota belajar sebelumnya Tetapi kota ini merupakan kota umum Jadinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi Kecuali aplikasi-aplikasi yang diblokir Yaitu kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti permainan atau untuk game Dan juga sosnet seperti Facebook, TikTok, dan misalnya Instagram Tetapi kabar gembiranya adalah karena sekarang kota umum YouTube sudah masuk ke dalam kota ini dan bisa digunakan Karena kami mendengar dari banyak guru dan banyak murid-murid Bahwa materi pembelajaran banyak dari YouTube juga Jadinya ini kabar gembira Walaupun volume gigabitnya tidak sebesar yang sebelumnya Tapi penggunaannya jauh lebih fleksibel Jadi kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat Dan ini adalah modifikasi yang kita lakukan Sehingga kita bisa mencapai titik tengah Dimana cukup giganya tetapi Kualitas penggunaan dan fleksibilitas penggunaannya Dimaksimalkan sebesar mungkin Untuk peserta didik paut sebesar 7 giga per bulan Peserta didik jenjang dasar dan menengah 10 giga per bulan Dan pendidik paut dan jenjang pendidikan dasar dan menengah Sekitar 12 giga per bulan Ini untuk pendidik, untuk para guru-guru Dan tentunya untuk mahasiswa dan dosen Sekitar 15 giga per bulan Nah bantuan ini disalurkan setiap bulannya Dari tanggal 11 sampai 15 tiap bulannya Jadinya untuk yang pertama itu akan Bulan ini sekitar tanggal 11 Penyaluran utama akan terjadi Selama 3 bulan ke depan Dan semua kuota itu berlaku seperti biasa Selama 30 hari sejak kuota itu diterima Jadinya ini adalah kabar gembira Dan kami melakukan modifikasi dari yang sebelumnya Berdasarkan berbagai macam masukan dari masyarakat Yang menginginkan jauh lebih besar fleksibilitas dalam penggunaannya Tentunya semua aplikasi seperti Zoom, Google Classroom dan lain Sudah pasti termasuk dalam ini Yang benar-benar kita keluarkan atau dikecualikan Adalah yang khusus untuk entertainment Yang khusus untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan Itu yang kita kecualikan Berikut Siapa yang berhak menerima bantuan kuota ini Jadi pastinya semua yang sudah menerima kuota pada bulan November dan Desember 2020 Dan nomernya masih aktif Akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret Sekitar tanggal 11 Mereka akan pasti menerima Jadi kalau sudah pernah menerima pasti akan menerima lagi Nah kecuali ada beberapa pengecualian Yang pertama adalah kecuali bagi yang kemarin diberikan Tetapi penggunaannya di bawah 1GB Artinya memang tidak digunakan data yang diberikan Karena berbagai macam alasan Jadinya itu tidak akan diberikan Bagi yang penggunaannya kemarin tidak digunakan datanya Yang kedua adalah pemimpin satuan pendidikan Tidak perlu lagi mengunggah SPTJMN Lagi untuk bagi yang sudah menerima bantuan pada bulan November dan Desember 2020 Berikut Nah bagi yang nomernya berubah Nomor HPnya berubah Atau belum menerima kuota sebelumnya Mereka hanya akan baru bisa menerima bantuan kuota Di bulan April 2021 Tidak bisa menerima di bulan Maret Kalau misalnya nomernya berubah Atau belum pernah menerima kuota sebelumnya Jadi calon penerima pelapor Melapor kepada pimpinan satuan pendidikan Sebelum bulan April 2021 Untuk mendapatkan bantuan kuota Jadi dipastikan untuk preparasi bulan April Bahwa yang belum mendapatkan Segera laksanakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan operator Dan pimpinan operator di satuan pendidikan ini Tinggal mengunggah SPTJMN Untuk nomor yang berubah Atau nomor yang baru Pada alaman website kita Dan tentunya dipadiliti untuk yang pendidikan Berikut Persyaratan penerima bantuan kuota internet di tahun 2021 Masih sesuai dengan peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 4 tahun 2021 Peserta didik dan pada paut Dan jenjang pendidikan dasar menengah Harus terdaftar di Dapodik Dan memiliki ponsel yang aktif Pendidik di paut dan jenjang pendidikan dasar menengah Juga harus terdaftar di Dapodik Dan memiliki ponsel yang aktif Hampir semua sama kriterianya Di mahasiswa harus terdaftar bukan di Dapodik Tapi di PD Dikti Persatus aktif dalam perkuliahan Dan menentaskan gelar Atau sedang menentaskan gelar ganda Dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan Dan memiliki nomor ponsel aktif Dan dosen harus juga terdaftar di PD Dikti Dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK, atau NUP Dan memiliki nomor ponsel aktif Jadi kriterianya sama seperti yang sebelumnya Ini adalah persyaratan untuk menerima bantuan kuota internet di tahun 2021 Berikut Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan juga dukungan dari Komisi 10 Dan juga Kementerian Keuangan Dan betulnya Pak Presiden Yang sangat mendukung bantuan untuk sistem pendidikan kita Harapan saya adalah Dengan adanya kuota ini selama 3 bulan ke depan Ini dengan fleksibilitas yang lebih tinggi Dari sebelumnya Ini bisa membantu kita transisi Dalam waktu beberapa bulan ini Untuk mengantisipasi dan mempreparasi untuk mulai tatap buka Seperti arahan Pak Presiden Semua guru dan dosen 5 juta lebih dari mereka Harapannya insya Allah akan divaksinasi Sampai dengan akhir bulan Juni Sehingga tahun ajaran baru Semua sekolah memulai proses tatap buka Walaupun masih dalam tahap terbatas Dengan protokol kesehatan dengan rotasi Tapi saya sangat berharap Bahwa bantuan kuota ini membantu Menjadi jembatan terhadap Bagi sekolah-sekolah Untuk mulai melaksanakan proses tatap buka Secepat mungkin Dan proses vaksinasi itu Pasti akan bisa mengakselerasi Proses tatap buka Sehingga pada tahun ajaran baru Kita semua sudah bisa melaksanakan Pembelajaran tatap buka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih